Sementara itu Pemirsa Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa inflasi sekarang terkendali setelah lonjakan bersejarah yang dipicu oleh pandemi dan ia yakin banyak masyarakat Amerika akan setuju. Data yang dirilis 25 Januari menunjukkan tingkat inflasi sebesar 3,9% dan inflasi dasar atau PCE 2% untuk dua kuartal berturut-turut sesuai dengan target The Fed. Meskipun terdapat pertumbuhan yang sangat kuat pada kuartal keempat sebesar 3,3%. Setelah menggembar-gemborkan pencapaian kebijakan ekonomi pemerintahan Biden di pidatonya pada Economic Love of Chicago, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa inflasi saat ini bersifat jangka pendek mendekati level terendah. Yellen menilai inflasi saat ini sudah terkendali. Lebih lanjut, Yellen menambahkan bahwa masyarakat Amerika juga mendapat manfaat dari pertumbuhan upah yang sekarang melebihi inflasi. Near term, at close to the lowest levels we've seen in that survei. So I think Americans do believe inflation is under control. You mentioned the growth statistics in this morning's strong report. The inflation report for the last quarter of the year, the core PCE price index, which is a measure the Fed focuses on very heavily, came in at 2% for the last quarter of the year. And the broader index, including food and energy, came in even lower than that. So I do think that inflation... Terima kasih telah menonton! Terima kasih.